Tidak hanya di Jambi, polisi juga menangkap seorang pengedar sabu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku tidak berkutik saat polisi temukan satu paket sabu beserta alat isap yang disimpan dalam toilet. Tim Elang Satuan Narkoba Pores Bukit Tinggi menangkap Doni saat transaksi sabu di sebuah ruko kosong di kawasan Pasar Padang luar Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Doni tak berkutik saat polisi temukan satu paket kecil sabu yang sempat dibuang ke sudut lantai ruko. Polisi juga menemukan alat isap sabu yang disembunyikan pelaku di balik ember. Tersangka mengaku alat isap sengaja disediakan untuk pelanggan yang ingin konsumsi sabu di lokasi transaksi. Tersangka juga mengaku masih menyimpan beberapa paket sabu lain di rumahnya. Polisi pun menggeledah rumah tersangka, namun hanya menemukan puluhan lembar plastik pembungkus paket sabu yang diduga dibuang oleh istri tersangka. Polisi kemudian menangkap tiga tersangka lain dan menemukan satu paket ganja. Penggeledahan dan penangkapan kasus sabu-sabu atas nama saudara Doni dan Kevin dengan barang bukti setengah kantong ditangkap di lokasi keplek pasar perang luar, jorong perang luar-luar di depan SMA, SMA swasta. Kempat tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapores Bukit Tinggi dan terancam hukuman 8 hingga 15 tahun penjara. Dari Agamdan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews Melaporkan.